Apa yang saya bagikan minggu lalu ya Mengenai pribadi sehat, bahagia, berdampak Subtopiknya adalah Hidup dengan hati nurani yang murni Kenapa? Karena ini yang menentukan sebetulnya Ya karena inti diri kita itu adalah hati nurani kita Nah kalau kita pelajari Mati suasal 5 itu pelajaran Yesus yang sangat-sangat dalam Dan sangat detail, itu standar kekristenan Nah standar kekristenan disitu tuh jauh lebih tinggi dari kehidupan seberagama Nah dia tuh mereka Kalau korporat Ya feeling so good aja, nothing happen gitu Wah itu tambah kita kayaknya gimana gitu kan Itu gak gampang juga gitu Menahan emosional ketika itu kejadian Kita bisa meredam Growth-nya adalah berusaha untuk Lebih bisa menahan diri gitu ya Menahan hati Supaya kita gak mudah tercetus dengan Apa yang orang lain lakukan di dalam diri kita Lebih sabar Lebih Mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan Belum sarapan, belum di church Oh gitu ya Jadi saya tes dikit ya Ya, jadi abis ini sarapan banget Iya, Jeffrey silahkan Ini dia mantap, bisa beli rangkum Mantap, Jeff Untuk L-nya learn Yang saya pelajari dari bacaan firman ini ya Seperti kayak dikatakan ini di ayat terakhir kan ya Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti bapamu Jadi yang saya dapetin juga Apa, untuk Kita kan anak bapak ya Bapak itu sempurna Maka kita juga sebagai anak bapak Kita harus berusaha untuk extra mile Untuk menjadi sempurna Wow, extra mile nih man Iya mungkin Kita kan manusia ini Kita manusia ini kan penuh dengan kedagingan ya Penuh sebenarnya Mungkin saya juga Sama ya mungkin seperti Celine juga ya Kadang Kadang juga Kadang ada ketemu orang yang Nyebelin gitu Yang apa Yang bikin Kadang kita kesal gitu kan Dari hubungannya lah Dari tingkah lampunya lah Ya mungkin kita juga kan Agak susah gitu Kayak menahan Untuk gak marah gitu ya Sementara di Diperintahkan disini Firman Tuhan berkata Kasihilah musuhmu Saya juga sebenarnya kan Agak sulit gitu Kalau untuk mengasihi Orang yang menyebalkan itulah Jadi ya Saya jujur Sebagai laki-laki kan juga kadang Kalau melihat Apa Ya Saya sih terbuka aja ya Saya kalau melihat Cewek gitu kan Yang cantik Yang seksi-seksi begitu kan Jujur kadang saya juga Ada Ada rasa Ya kayak Ingin memiliki Ya ingin memiliki Ya intinya hawa nafsu Begitulah Tetap masih ada di dalam Saya juga Kalau kamu lihat perempuan Masih Ya oke itu normal Masih Maksudnya Bukan bukan Normalnya Normalnya Kalau kamu masih pingin Sama Masihnya perempuan Tapi gak normalnya Kalau Sudah sampai Udah sampai tergerak Dan juga apa Nih Saya sebenarnya pengen terbuka juga Sama semuanya nih Apa Jujur saya belum pernah cerita Sama siapapun Termasuk keluarga saya Yang Pertamanya dia ngaku dulu Lu terima diri lu berdosa Lu terima diri lu Udah salah Poinnya tuh bukan Bukan lagi Kenapa yang dulu-dulu itu benar Tapi maksudnya Apa yang kedepan itu lebih penting Makanya kan Tuhan ngasih tau kita suruh kasih Makanya Kenapa kayak orang Kristen itu Banyak yang bilang kan Oh agama lu dikatain Ya karena itu Tuhan Mau ngajarkan kita seperti itu Makanya kayak Lu udah berani ngomong kayak gitu Sebenernya itu udah awal Langkah besar sebenernya Karena gak semua orang berani buat Sudah kemenangan Iya gitu loh Dulu juga Ketumbukaan awal pemulihan Dulu awal gue juga ikut SPK disini Awal kenapa gue bener-bener Cinta sama gereja ini Karena dulu di SPK itu Awal pertama kali gue ikut Itu Pemindah gue udah pindah sih Pemindah gue udah pindah Di sini lagi ya dulu Pemindah gue SPK Semuanya itu tiap hari Tiap ini Gue selalu chat dia Kak gini-gini Gue gini lagi Kak Gue nyatuh lagi Kak Harus gitu terus rutin Semakin sering lu lakuin Semakin sering lu ceritain Itu tuh iblis yang gak seneng Karena Ibaratnya Dosa itu sudah gak mengintimidasi Lu lagi Lu udah pede dengan dosa itu Bukan pede masalah lu lakuin ya Tapi lu pede Kalau lu terima lu berdosa Dan lu mau berubah Jadi Semakin lu nyatakan itu Dengan dia Makanya tadi Lu chat conference Chat gue Oke Gue juga sering Dengan sama anak gue Kayak sekarang Gabe Adrian Dalam macam Si Manuel Gitu kan Apapun yang kalian Kita kan udah SPK Apapun yang kalian mau ceritain Atau apapun yang kalian ingin Yang gak bisa ke keluarga Atau ke temen Atau apa Ya ini tempat kita Gitu loh Ini home gitu Rumah kita Kalian punya circle Di luar lain Banyak circle Tapi kalian tau circle mana Buat nuangin itu Dan bisa kasih impact yang bagus Kan kita gak boleh Kita tersebaran kayak gini Kalau misalnya Dia kasih inputan yang buruk Akhirnya Gak merubah Tapi malah Mungkin menduk Apalian begitu ya Yang ibaratnya mungkin Kalau di luar sana Udah di stigma negatif Gitu loh kayak Ya oh Javid tuh begini Tapi kan kalau disini kan Kita udah ngerti Ya semua orang disini Pernah ada di titik Yang paling rendah Dan buat belajar bangkit Gitu loh Jadi gak usah Intinya gini loh Kalau udah ngaku kayak gitu Dan berkata kayak Pak Bram tadi Gitu loh Jangan sampai Itu kan butuh proses nih Mungkin mungkin bisa doanya Supaya gak kembali lagi Kayak gitu ya Pasti pasti Selama kamu ikut Supersistem Jadi tadi tuh Supersistem juga penting Gitu ya Arti yang murni Salah satunya dengan Jangan membiarkan diri kita itu Malah dikuasai sama Emosi Sama rasa marah Kadang emang mungkin Susah ya Buat kita Nandalin emosi kita sendiri Tapi di Bacaan Matthew 5 ini Tuhan ngajarin buat Jangan sampai Diri kita itu Dikuasai sama Rasa marah itu Jadi sebagai anak Tuhan Juga kita harus Apa ya Berdamai Sama orang-orang yang Kita gak suka Sama orang-orang yang Kita benci Tuhan itu akan Membebasin kita dari Rasa-rasa Marah kita Dari Semua emosi-emosi Negatif yang kita rasa Dalam diri kita Nah nyambung sama Pelajaran yang didapatin itu Intraveksinya Kadang aku tuh Masih suka Tempet Gampang marah Apalagi dalam Perjaan Supaya bisa Meredamin emosi tersebut Mungkin malah gak muncul Emosinya Karena kita udah Dari awal Udah Tiba-tiba langsung Boom emosi Jadi belajar memahami dulu ya Kenapa Seperti itu Baru Diolah lagi nih Emosinya Harus kayak gimana nih Menyikapi Bos-bos Yang marah-marah Yesus bilang Hidup keagamaan Harus lebih Lebih baik Dari mereka Nah jadi Kalau kita pelajari Matis liman Itu standar Perkristana tuh Sangat tinggi sekali Sangat tinggi Jadi Berkari-berkari kita bilang Impossible Sangat tidak mungkin Kita bisa lakukan Hal-hal yang Diminta Yesus gitu ya Perintah-perintahnya itu Waduh Apa ya Kecenuhan kita kan Membalas gitu ya Balas dendam gitu ya Balas baik Belum tentu Balas jasa belum tentu Tapi kalau balas kejahatan Waduh Ya kan Nah Jadi Yang namanya Membalas kejahatan Dengan kebaikan Itu gak mudah gitu kan Ya kan Orang suruh kita jalan Satu Apa Satu mil ya Satu mil ya Tapi berjalan dengan dia Dua mil Ada ekstra mile gitu ya Gampang Tadi sudah disinggung oleh Jeff itu bagus poinnya Memang Melakukan perintah Tuhan Itu gak enak gitu Mesti siap Untuk sakit gitu ya Bener ya Sakit dulu Hanya dengan cara itu Kita bisa lakuin firman Betul Ya Kalau gak rila sakit Nah ini yang sebilang Nyangkal diri Itu ya sih Gitu kan Nyangkal diri Pikul Salib Setiap Aling Nah ini pelajaran penting Ya Dari Matis Lima Ya Yang kita ada Pelajari Ya dengan model lain Ya Bertumbuh kan sebuah proses ya Bertumbuh Jadi Kalau Jeffrey Kamu cerita tadi ya Sempat gagal Ya puji Tuhan Ya udah sempat gagal Tapi kalau kamu ngaku Gitu ya Terbukaan Ini luar biasa Percayalah Bodi dalam kasih karunia Ya ini kita perlu kekuatan Kasih karunia Kita bisa bertumbuh Nah jadi Saya sendiri percaya bahwa Secara manusia Tadi juga di sini Mama kalian Gak mudah kita lakukan firman Khususnya Jeffrey Tadi bilang Tetapi Tuhan memampukan kita Kasih karunia memampukan kita Untuk bertumbuh kepada Kedawasan penuh Saya percaya itu Itulah sebabnya Habitnya ini penting Yang menentukan kan habit ya Ada yang disinggung Sapa Sharon Itu satu habit Yang harus menjadi Disiplin harian kita Gitu PDF Pujian doa firman Sesibuk-sibuk apapun kita Itu PDF Nah ini yang Ini menjadi bagian Daripada disiplin Rohani saya Setiap hari ya Tidak ada hari tanpa PDF PDF Triumphnya atau Prophetiknya ya Rema yang saya Dapatkan dari Bacaan Bacaan kita tadi Bahwa Kalau Tuhan Menuntut saya Meminta saya Sempurna Seperti Bapak Itu berarti Tuhan yang akan Membuat saya sempurna Nah tadi Udah disinggung juga Maanto Dan yang lain Yang penting kita Mau gak Mau gak Ini dulu Tuhan ini aku Aku mau Ini respon kita Gitu kan Ini respon kita Gitu Nah maka Kemampuan ilah Itu turun Atas setiap kita Wow Luar biasa ya Oke Sudah belajar sesuatu hari ini Kalian dapat sesuatu Dari yang lain Sharon Dapat sesuatu Dari Jeffrey tadi Poin Sangat luar biasa Saya mau appreciate ya Kita semua Tadi masih-masih Udah terbuka juga Termasuk seron Semua terbuka Tapi bagi saya Apa ya Disampaikan Jeffrey tadi Keterbukaan Dia adalah luar biasa Keterbukaan adalah Awal dari kemulia Ya kan Awal dari kesembuhan Awal dari kemenangan Itu adalah Keterbukaan Jadi Wow Luar biasa banget Sangat appreciate Ya itu Kerendangan hati Itu kemenangan Kita berdoa dulu Buat Jeffrey ya Kita doakan Bu Jeffrey Terima kasih Terima kasih.